Luar biasa ya? Oke kalau gitu boleh dipegang mikrofonnya mungkin dari Koko John Pau Mungkin Koko Bensu boleh Atau Koko Roy kalau mau ngomong boleh Dari Koko O Andi Dan Vendku boleh nanti dioper aja ke seluruh tim ya Kalau tadi kan saya yang kenalin Kayaknya enaknya kalau kalian perkenalkan diri kalian sendiri Jadi mereka bisa dengerin Kira-kira suara kalian semerdu apa sih penasaran? Boleh kita mulai dari Vendku dulu Diperkenalkan aja Vendku dan biasanya kerjaannya apa Biasanya kamu makan berapa piring gitu kan Boleh dikasih tau Silahkan Tuh kan dia pegang mic aja agak gerung gitu Itu pun nganam dong boleh gitu Biar enggak gerung gitu Selamat siang semua Saya Felik Wu dari Perfect Event Planner Terima kasih Kegiatannya biasa apa? Kegiatannya ya urus wedding Oh ngurus wedding Disini ada yang ngomongin Biar diurusin sama Felik Berarti kan ya Jadi kalau disini ada yang ngomongin Pilih aja mau yang mana tuh artisnya tuh Tinggalin tunjuk aja Rame disini ya Selanjutnya silahkan kepada koko siapa nih Ya Ben Su pastinya Tugas saya paling mulia setiap hari Mempersatukan umat manusia Si Si Mempersatukan umat manusia Ya boleh 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 Silahkan selanjutnya ini di ada Ih ada yang mau denger cuara kukunya gak sih Tepuk tangannya mana kalau gak Kalau gak semangat ya Halo koko Halo Halo Selamat siang semuanya Aku mengucapin terima kasih juga Buat semua teman-teman yang udah hadir disini Dan besok adalah hari yang terbesar ya Hari terbesar Hari-hari besar yang wow banget Saya berharap bisa berjalan lancar juga semuanya Dan kemudian juga Senang sekali Bergabung dengan John Paul Charity Concert Karena tidak hanya beramal Tetapi menyanyi Beramal sambil menghibur Beramal sambil menghibur ya Benar-benar Biasanya kan kalau misalnya beramal Beramal doang Tapi kalau ini ada sesuatu yang berbeda Dalam John Paul Charity Concert Jadi lebih kayak menghibur Dan memberikan semacam donasi Kepadanya Kan tangan pengharapan Seperti itu Terima kasih semuanya Terima kasih Jadi kekoreng besok bakal ngomongin Gila-gila-gila Tentu kan Penasaran kan Biasanya kekoreng kan gak pernah nyanyi Cuma di John mau ceritin doang Dia bisa nyanyi Coba loh Koko Emang biasanya Koko sering nyanyi Atau emang sering suka hobi nyanyi aja gitu Iya Di kamar mandi Tapi jangan salah Biasanya penyanyi kamar mandi Suaranya bagus-bagus loh Karena bergema kan Di kamar mandi Oke Kita lanjut ke Koko Koko John Pau Halo Halo Koko Biasanya sebenarnya nama Koko apa Dan emang bener Biasanya dipanggil John Pau ya Nama saya Johan Johan Oke Jadi Koko memang biasanya dipanggil Johan Atau John Pau Orangnya bisa namanya saya John Pau sih ya Berarti Koko kayak Mbak Pau ya Tau salah ya Maksudnya kan John Pau Johan dan Mbak Pau Atau mungkin Johan mirip Mbak Pau Menurut kamu? Enggak sih Enggak 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 Mana mungkin Kalau Johan yang kecil Ada istrinya disana Soalnya Saya takut Oke Koko Jadi biasanya kegiatannya Selain dari bikin Mbak Pau nih Koko bisa ngapain aja Karena mungkin boleh diceritakan sedikit Kenapa sih sebenarnya Kita mengusung John Pau ceriti konser Karena memang Koko sering banget Melakukan kegiatan-kegiatan amal kan ya Sebelumnya saya terima kasih ya Dengan MC Bensu Karena saya sebenarnya udah lama gak buat event Dan gak ada mensana pengen buat event Jadi MC Bensu ini nyari saya udah 3 tahun ya Dia asyik mau ketemu saya Ketemu saya dan ketemu saya Bener ya Jadi akhirnya dia dateng ke rumah saya Ya dia memperkenalkan diri dia lah Terus ada channel Andi ya Dia juga dateng Dia kenalan Terus dia share Maksudnya dia ngomongin tentang Kira-kira Apa yang bisa kita buat ya Untuk Satu event yang agak berbeda di Medan Jadi diorang share-share Adrian diorang bilang Kalau kita buat Konser gimana tuh Dia nanya begitu Jadi saya bilang Kalau di Medan Buat konser Siapa yang nonton ya kira-kira ya Maksudnya begitu Iya gak Kira-kira emangnya ada artis yang bisa Kita taruh Dan Buat satu konser Maksudnya gitu ya Digabungkan ya Ya digabungin kan Tapi kita gak ada kepikir Digabungin Pikirnya mungkin hanya satu artis aja pertama kali Iya kan Jadi terakhir Dipikir-pikir akhirnya Bensu bilang Atau kita buat Jompao cariti konser Iya kan Sebenarnya saya mau nanya Mbak Bensu sih Kenapa Pertama kali bisa kepikiran Ingin Buat jompao cariti konser Sampai yang membuat kamu Termotivasi Ingin buat Ini gitu Oh berarti ini semuanya Otaknya Bensu ya Oh ternyata Bensu Bukan bikin geprek ayam doang ya Oh bisa bikin konser juga Oh beda ya Beda ya Gak maksudnya kan ayam geprek Bensu Punya Bensu Iya kan Berarti kamu bisa bikin bakpao juga disini Karena kan saya juga ngerasa bingung ya Saya Provinsi kita kan jasa ya Betul Jual di bagian kuliner Yaitu cariti Memang saya ada buat cariti Dan disini juga saya ada tim cariti saya ya Ada 12-15 Halo Mana tim caritinya Tim cariti contoh Baju hitam-hitungnya cantik-cantik Asik Koko pinter cari anggota ye Oh dia orang yang cari saya Oh terbalik Jadi saya yang bergabung sama mereka Bukan saya Betul Betul Berarti koko timnya mereka dong terbalik Bener